Twitter mencensor Trump. Ini merupakan lanjutan perang antara globalis dengan Trump. Ketika Trump mengejek mantan Menteri Pertahanan Amerikanya, Mattis Maddox, sebagai overrated general, Twitter mencensor Trump Juni tanggal 4, 2020 untuk beberapa kalimat provokatif lainnya. Bagi orang seperti saya, ada banyak sudut pandang melihat paragraf tadi. Twitter bagian dari globalis. Mattis yang dianggap general sangar namun dipecat Trump. Dan mengapa dipecat? Salah satunya terbukti siapa yang bermain dalam demo anti-rasisme di Amerika melawan pendukung white supremacy. Ada kelompok perusuh menunggangi demo anti-rasis tadi yang ditarget adalah polisi kulit putih. Yang membuat Trump mengangkat komentar lagi tentang general yang ketinggian ratingnya tadi, yang kerjanya dan nyalinya nggak ada, yaitu general Mattis karena pernah sebuah data intelijen yang mengharuskan Kementerian Pertahanan bertindak menumpas kelompok hal tersebut tidak dijalankan. Karena Mattis menganggap itu tidak terlalu penting. Ternyata versi Trump saat ini, kelompok inilah yang bermain menggoyang dirinya menunggangi demo dengan kelompok perusuh adalah gerakan ANFA. Gerakan ekstrim kiri yang berpaham komunis. Yang pernah Trump minta Mattis dulu untuk menghapus gerakan ini ketika tahun 2018, di mana trade war baru dijalankan di Amerika. Administrasi Trump dari awal memang ingin menumpas gerakan kiri berpaham komunis karena bisa dipakai oleh pihak asing, terutama Tiongkok, untuk bisa menginfiltrasi ke dalam Amerika. Punya kaki mereka di Amerika, yaitu mereka yang pahamnya komunis. Namun faktanya, Mattis tidak tanggal. Tak lama Trump memecat Mattis, Matt Dock, dan sekarang diejek lagi oleh Trump dengan mengatakan mereka yang melawan dirinya adalah antek globalis, tidak nasionalis, dan komunis. Saat ini ANFA sudah dikategorikan kelompok teroris di Amerika. Sekarang Trump memanggil Mark Miley, seorang jenderal dengan jabatan tertinggi dan orang yang paling berpengalaman dalam perang dari Pentagon. Banyak yang melihat pergeseran-pergeseran seperti ini adalah tanda-tanda akan main keras. Namun, kita jangan buru-buru dulu, kumpulin data lebih banyak lagi. Pertengah minggu lalu, tambah lagi informasi di mana Trump melakukan diskusi panjang dengan Putin persis seperti sebelum pilpres dulu. Salah satunya adalah ingin kepastian untuk memahami gerakan komunis di Amerika yang saat ini bergerak masif dan menggerogoti Trump. Kelompok gerakan komunis seperti Antif, Communist Society of America, Black Block, atau Komunis Ex-German Timur, dan banyak lagi kelompok kiri semuanya bergerak dan ada sponsornya. Karena itu Trump undang Putin masuk khusus dalam G7 yang pastinya menindak lanjuti langkah strategis lainnya. Kita tahu, Putin itu suka dengan pemimpin otoriter sebagai sekondannya. Trump dianggap otoriter leader. Padahal banyak yang menilai Trump yang narsisem itu megalomania dan maniak perhatian. Ada langkah baru yang dikerjakan Trump bersama Putin. Pakai private army untuk menggemboskan gerakan kiri dan tidak pakai garda pertahanan nasional Amerika. Ada apa ini? Apakah fokus ke luar negeri tentara Amerika dan yang di dalam negeri pakai private army? Gila ini Trump. Putin akan kirim pasukan Zeslon, gabungan member terbaik Spetsnav, Private Intelligent Operation, dan GRU, yaitu semacam pusat direktorat intelijennya Rusia. Zeslon mengerti sekali anatomi gerakan kiri komunis di seluruh dunia. Juga gerakan komunis Tiongkok. Karena sejak tahun 1998, operasinya Zeslon terbanyak meng-counter dan menggunakan gerakan komunis di seluruh dunia. Trump menggunakan private army asing itu tindakan baru dari Amerika dan bagi saya ini gila. Padahal dulu gaya perang Partai Demokrat kebalikan. Di luar negeri pakai private army, pakai proxy. Seperti menggunakan private army, triple kanopila, Blackrock, dan sejenisnya. Tapi, kali ini, pakai Putin punya. Ini gila kali para pemimpin negara doyan perang ini. Itu adalah strategi Trump di dalam negeri Amerika melawan komunis yang sudah diinfiltrasi oleh Tiongkok. Ini adalah langkah lawan catur untuk menangkis setiap langkah si Jinping. Yang mengejutkan adalah langkah baru si Jinping. Melihat manuver dua leader Rusia-Amerika, Tiongkok tidak diam. Manuvernya menempatkan posisi Malaysia dan Indonesia dalam posisi tertekan. Eh, bentar, beginian ini penting gak sih? Kayaknya enggak ya? Lebih senang bergosip membuat seseorang terlihat jelek kayaknya lebih seru. Muter-muter main fitnah kayaknya lebih seru. Menciptakan dan bergosip Hoax kayaknya lebih seru. Memecah belah bangsa ini kayaknya lebih seru. Lanjut deh. Kita tetap NKRI garis lucu tidak peduli sama buzzer. Tetap aja kita ngajarin geopolitik. Bagi yang minat, kita lanjut yuk.